Banjir Kepung Jakarta khususnya, tapi sebenarnya bukan hanya mengepung Jakarta, tapi wilayah Jabodetabek begitu ya, Kang Ngayat. Nah, banyak sekali yang memang kaget dengan banjir ini, banyak masyarakat yang juga melihat bahwa banjir ini adalah banjir tahunan, yang memang banjir besar, apa yang perlu mungkin pemerintah kerjakan secara cepat ini? Ya, pertama seperti sudah dilakukan dan sudah disampaikan oleh Pak Presiden maupun Pak Gubernur, dalam kondisi tanggap darurat seperti ini, itu evakuasi menjadi penting. Karena berdasarkan laporan yang kita dapat, masih banyak warga yang belum tertolong, seperti di Cipinang Melayu, itu saya dengar ada 750 kakak, bayangkan. Kalau barat tertata 1 kakak itu 5 orang, ada 3.500-an. Jadi kita bisa bayangkan perahu karir terbatas. Sementara untuk menyelamatkan itu kan perlu proses. Dan lebih sulit lagi pada malam hari, listrik dimatikan. Jadi otomatis kesulitan-kesulitan ini harus segera diselesaikan. Kemudian bagaimana dalam kondisi tanggap darurat ini, persoalan penanganan di tempat pengusian juga sangat penting. Kemarin kan keluhan utama bagi anak-anak itu pemper, susu, keunduan orang tua, dan jangan sampai ada korban jiwa, misalnya kemarin ada yang meninggal karena kedinginan. Jadi banyak faktor yang kita harus upayakan supaya kondisi yang dihadapi masyarakat ini tidak bertambah sulit. Yang sakit mungkin tidak boleh bertambah sakit, kemudian yang sehat tidak boleh jadi sakit. Jadi apapun yang dilakukan sekarang, evakuasi. Selamatkan warga. Kalau persoalan materinya mungkin tunggulah sampai surut sehingga bisa dilakukan semacam upaya-upaya perawatan dan pemeliharaan kembali. Karena ada lokasi-lokasi yang bisa dikatakan sampai sekarang belum surut karena kondisinya berada di bantaran sungai. Jadi artinya selama sungai itu belum surut, maka otomatis dia juga tidak akan surut di dalam keawasan yang terkena di situ. Seperti contohlah di Cipinang, Melayu yang jadi trending kemarin itu karena cukup tinggi airnya. Nah, hal lain yang perlu juga dilakukan, sekarang kan ini kan ada juga kawasan-kawasan yang selama ini aman-aman saja. Tahu-tahu terkena. Orang shock loh kemarin itu. Parkir mobil di pinggir jalan biasanya aman, tiba-tiba mobilnya hilang oleh air besar. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi? Apa penyebabnya? Jadi kalau mereka yang selama ini sudah kena di lokasi memang rawan, mungkin bisa menyikapi secara lebih sabar gitu ya. Termasuk bandara dan juga tolayang yang baru ya? Iya. Jadi seperti itu. Nah, misalnya saya menanggapi tolayang. Tollayang itu kan kita tahu, air itu kan curah hujan itu kan ada tiga ya. Nah, satu air, saya diskusi dengan teman-teman di MKG, satu air yang menguap. Jadi hujan menguap tapi menguap karena intensitas ringan dan sedang, jadi tidak ini. Kedua, air yang menyerap, kemudian air yang mengair. Nah, kalau di JAPEG itu, itu kan bentangnya panjang, hampir 38 km, keras. Volume air besar karena hujan besar. Nah, sistem pembuangannya mungkin belum maksimal, karena mungkin lubang untuk gorong-gorong drenasinya itu kecil. Sehingga terjadi genangan yang cukup besar. Kita melihat kemarin kasus di jembat tolayang becah kayu, kan kayak air terjun ya. Kita bisa melihat peristiwa seperti itu. Nah, jadi pelajaran yang kita tangkap dari peristiwa-peristiwa bencana sekarang itu adalah memahami penyebabnya, kemudian mengamati misalnya supaya tidak terulang, apa akar masalahnya, apa tindakan yang harus dilakukan saat tanggap darurat, saat misalnya pasca banjirnya sudah selesai, dan kemudian untuk jangka panjangnya. Jadi jangan biarkan ini terulang dan terulang. Ini kan sudah kita pahami sebetulnya peristiwa ini sudah hal yang sudah sering terjadi. Artinya pemerintah secara cepat begitu membangun infrastruktur, tapi lupa akan drainasenya seperti apa. Itu yang terjadi, yang kita sekarang ini kalau selalu mengatakan drainase kita dibangun di masa kolonial, tapi tetap dipakai di zaman milenial. Jadi kan hal-hal yang sebetulnya penting, tapi terlupakan. Kita kan selama ini fokus transportasi, jalan, permukiman, trotoar. Bagaimana dengan drainase? Karena drainase sepertinya tertinggal ketika trotoar dibenahi. Apakah tali air yang ada itu sudah dimaksimalkan? Tidak. Misalnya mengganti bahannya dengan paralon. Apakah paralon yang 8 inch atau 12 inch itu sanggup nggak untuk mengalurkan air? Sehingga istilahnya muncul kemarin namanya airnya mengantri. Kita jangan sampai begitu lama. Harusnya kan dalam waktu pendek air sudah hilang sehingga bisa diatasi. Yang kedua yang kita ingin juga sikapi adalah sinergi antara sumber daya air dengan bina marga. Jadi ketika ada upaya-upaya peningkatan kapasitas jalan, peningkatan trotoar, jangan lupakan drainase. Karena drainase bagian yang tidak terpisahkan dari infrastruktur tersebut. Tapi bagaimana proyek yang sedang berjalan, Kang Nyayat ini? Ada proyek kereta cepat yang diinformasikan bahwa ada kenalong sor disitu. Itu salahnya seperti itu? Begini kita juga harus alami di sepanjang koridor jalan-jalan utama di Jakarta ini ada pekerjaan pembangunan LRT. Saya melihat, saya mengamati. Dalam pekerjaan tersebut memang ada kemungkinan. Drainase yang dirubah. Kan kemarin ada yang dibongkar. Kemudian dipasang dengan struktur pre-crash yang baru ya. Kemudian pertanyaannya apakah kondisi drainase tersebut sudah normal atau belum? Apakah masih dalam kondisi perbaikan atau belum? Sudah selesai atau belum? Nah, itu kan perlu kita petaan. Jadi ketika perubahan bentang terjadi, ketika fungsi drenasinya belum maksimal, pasti air akan lari kemana-mana. Jadi pengamatan kita pada kawasan-kawasan atau ada pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang selama ini mungkin ada genangan atau ada banjir di dalamnya, segera kita segera identifikasi. Kalau misalnya belum selesaikan, didorong lah. Karena waktu kita ini sangat pendek, kemudian potensi hujan tetap tinggi dalam 2 bulan ke depan ini, maka peristiwa itu jangan sampai turulang kembali. Misalnya dengan mendorong para kontraktornya atau pengelola pekerjaan tersebut untuk segera menyelesaikan. Kalau menunda-menunda ya artinya kita memperpanjang masalah. Tapi harusnya pemerintah khususnya DKI Jakarta harus mengantisipasi bahwa memang dari jauh-jauh bulan ini sudah diprediksi antara Januari dan Februari adalah puncak musim hujan. Tapi kenyataannya ini masyarakat dilanda banjir yang besar. Kadang-kadang kita harus problem coba memahami ya. Misalnya apakah di tahun 2019 kemarin, anggaran untuk penanganan banjir itu diperuntukkan untuk apa saja. Sehingga ketika banjir itu terjadi, misalnya contoh penanganan untuk membuat naturalisasi yang kata Pak Gubernur 2019 insya Allah bisa terlihat. Tapi mana contohnya yang sudah jadi lah, misalnya orang melihat ya. Bukan membanding-bandingkan kita. Ternyata dalam praktek yang terjadi sekarang, normalisasi dan naturalisasi itu terbentur pada satu pembebasan tanah. Jadi upaya untuk menormalkan dan menaturalisasi sungai yang dicanangkan, itu selama ini kita akan berhadapan dengan persoalan tanah sehingga takut dengan persoalan sosial. Ada penggusuran, ada relokasi, sehingga ini suka dihindarkan. Nah inilah sebetulnya butuh keberanian dan perlu pendekaran khusus. Nah sekarang kan untuk tahun 2020, kita juga mendengar ada pemotongan anggaran untuk semua sektor kegiatan di VKI. Karena budget kita tidak memenuhi kebutuhan yang diprediksikan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada katanya 500 miliar anggaran penanganan banjir di Jakarta ini dipotong, apakah nanti penanganan banjir tidak tuntas? Di mana letaknya? Apa penyebabnya? Jadi kalau misalnya dimungkinkan untuk misalnya dirubah, di APB, di perubahan, apakah di perubahan di bulan September itu nanti mampu mengejar penyelesaian pekerjaan ketika pekerjaan dimulakikan di musim hujan. Harusnya pada musim kemarau inilah yang kita harus lakukan, upaya bekerja maksimal dan ketika musim hujan itu kita bisa mengatasi masalahnya. Baik, banyak korban. Untuk hari ini juga dilaporkan ada 16 begitu korban jiwa akibat banjir ini. Nah, hingga saat ini juga pemerintah masih melakukan evakuasi banjir yang melanda kawasan pemukiman Permata Lestari Bekasi, Jawa Barat, menyebabkan sejumlah warga mengungsi hingga ke atap rumah. Evakuasi warga yang terjebak banjir berlangsung dramatis. Inilah proses evakuasi manula warga Permata Lestari Bekasi, tim penolong berusaha mengevakuasi warga dari atap rumah. Wang Mandula kemudian dievakuasi ke tempat penampungan korban banjir. pegangan ya Bu, pegangan. Tangan lepas Pak, tangannya lepas Pak. Banjir di kawasan Bekasi Timur sudah mulai surut. Meski demikian, ketinggian banjir masih mencapai 60 hingga 80 cm. Dan berikut laporan reporter AINews, Stefani Patricia. Saat ini saya berada di kawasan perumahan Taman Kota, Bekasi Timur di kota Bekasi, di mana saat ini banjir masih mencapai ketinggian 60 hingga 80 cm. Saat ini banjir sudah mulai surut dari ketinggian sebelumnya yang mencapai 1 meter. Dan warga tampak saat ini mengungsi dengan berjalan kaki, karena memang hanya ada satu perahu karet yang sediakan oleh pemadam kebakaran yang digunakan untuk membantu mengevakuasi, diutamakan bagi lansia dan juga anak-anak. Selain banjir, saat ini juga pemadaman listrik masih terus dilakukan, di mana pemadaman listrik sudah terjadi sejak kemarin pagi. Artinya bahwa sudah 24 jam kemudian warga beraktifitas di tengah banjir tanpa adanya listrik. Warga pun berharap agar banjir ini segera surut agar warga dapat kembali beraktifitas. Dari Bukasi Jawa Barat, Stefani Patricia, AIN News, Nolakorkan. Baik, itu kondisinya masih sangat mengawetkan ya, Kang Yayat, ini evakuasi dari satu perumahan hanya ada satu perahu karet. Perahu karet, misalnya satu, kita hitung berapa jumlah kakak, berapa jumlah kakak, berapa jumlah jiwanya. Misalnya kalau satu kakak itu ada 5 atau 6 orang, kalikan saja berapa ratus orang yang harus dievakuasi. Kalau perahu karetnya cuma satu, ini kan berat. Apalagi pada kawasan-kawasan yang selama ini tidak pernah banjir. Jadi kaget sebetulnya, kaget. Kemudian tidak ada misalnya tim relawan atau kesiapan dari pengelola lingkungan untuk menyediakan perahu karet. Maka ini yang paling penting ya, belajar dari kasus ini memang mau tidak mau kita harus sigap siapapun menjelang musim penghujan. Nah yang kedua yang menarik di sini adalah ada titik-titik kumpul tentang pos-pos pengungsian yang belum resmi secara formal. Jadi banyak orang yang mengungsi, eh mau dibawa kemana ini? Nah biasanya kan ke masjid, puskesmas, ruang terbuka atau area-area yang dianggap nyaman. Nah di sini yang pada kawasan-kawasan yang dianggap baru tergenang, maka perlu ada inisiatif untuk membangun posko. Tetapi sekali lagi, dalam kondisi seperti ini ada dua kedaruratan yang dihadapi. Air, listrik. Listrik nggak ada, air juga nggak ada. Nah ini berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dan ketika berada di lokasi, dalam suatu kawasan yang tergenang, satu jalan, satu lingkungan tertentu, itu listriknya bisa padam lebih luas lagi. Jadi agak melumpuhkan. Jadi otomatis yang paling berat itu adalah bagaimana langkah tanggap daruratnya untuk menyediakan emergensi, khususnya listrik di malam hari untuk kebetulan cepat, kemudian fasilitas penyediaan air. Karena pampun kita dengar sedang kondisi banyak yang mati di lokasi tersebut. Tapi sebenarnya bukan hanya masyarakat ya, pemerintah juga kaget. Sehingga memang ini banyak yang kurang untuk proses evakuasi begitu ya. Iya, memang harus diakui kita sebelumnya eforia menjelang tahun baru ya. Jadi kita dapat titipan anugerah. Berkah ya. Berkah ya. Air itu sebetulnya berkah, tapi kalau salah kelola dia bisa menjadi musibah buat kita. Nah, ketika menjelang libur, ya ini alhamdulillah dalam libur sekolah. Pekerja sebagian masih cuti. Jadi kondisi kedaruratannya itu tidak separah kalau dalam kondisi aktivitas penuh. Nah, di sini yang harus kita dukung dan kita dorong masyarakat yang sudah lelah ini adalah mengungsi 2-3 hari itu melelahkan. Ketika kembali ke rumah pun, dia harus bekerja kembali untuk merehab dan memperbaiki. Jadi itu juga pekerjaan melelahkan. Jadi saya kira upaya-upaya untuk membantu korban banjir itu bukan hanya pada saat berungsi, tapi membantulah mereka. Misalnya ada relawan bisa membantu mereka yang berada di tempat tinggal ketika rumah mereka perlu direhabilitasi, diperbaiki. Karena tidak semua orang punya kemampuan secara ekonomi bisa memperbaiki rumahnya. Betul sekali. Oke Kang Yat, kita akan ngobrol lagi. Usai jeda, permis, dan breaking news akan kembali.